selamat siang Sobat Bipos sama saya Yanyat reporter Banjarmasinpos di Kebukatan Tanah Bumbu mengaporkan saat ini berada di wilayah Pantai Pakatan tepat di depan saya ini sudah banyak sekali tenda-tenda yang dibangun atau tempat kiosk-kiosk yang dibangun yang terbangun dari batang pohon dan daun nipah ini adalah persiapan menyambut pelaksanaan Pesta Pantai Pakatan atau Pesta Adat Mampan Revitasi yang digelaskan setiap tahun sebelumnya sempat ditiadakan selama dua tahun karena COVID namun tahun ini rencananya akan digelar dan akan diresmikan pada 13 April ini dengan diadakannya jikir dan doa di lapangan Pantai Pakatan tepat di ujung sana itu adalah panggung utama Pantai Pakatan disitulah nanti akan dilaksanakan acara pembukaan Pesta Pantai Pakatan ini ini sepanjang jalan 7 Februari sudah terbangun bahkan ada yang sudah berjualan dari sore hingga malam hari tempat ini jadi sekeliling lapangan sepak bola sudah dibangun tenda-tenda seperti ini dan nantinya akan diisi oleh pedagang lokal dan pedagang dari luar daerah informasinya ini akan dibuka pada tanggal 13 sampai dengan dan selamat menikmati baik baik Sobat Bipos sekian laporan singkat terkait persiapan atau kondisi di Pantai Pakatan yang ada di jalan 7 Februari Pakatan Kabupaten Tadabubu Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton